Pemirsa Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat bahwa realisasi investasi di sepanjang tahun 2020 sudah mencapai 826,3 triliun rupiah. Bahkan BKPM mencatat jumlah investor domestik ini mulai mendominasi investasi di dalam negeri bandingkan dengan investor asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat kinerja Jemberlang di tahun 2020 lalu. BKPM menyatakan realisasi investasi di sepanjang tahun lalu mencapai 826,3 triliun rupiah. Pelampaui dari target investasi yang ditetapkan sebesar 817,2 triliun rupiah. Dan yang menarik perhatian adalah realisasi investasi di sepanjang bulan Januari hingga Desember 2020 justru mulai didominasi oleh investor domestik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN. PMDN di tahun 2020 tercatat 50,1 persen atau 412,8 triliun rupiah. Sedangkan penanaman modal asing tercatat 49,9 persen atau 412,8 triliun rupiah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahkan kenaikan jumlah investor domestik dibandingkan investor asing merupakan capaian di sepanjang sejarah investasi Indonesia. Akumulasi PMDN-nya, PMDN-nya 50,1 persen, naik 7 persen, kemudian PMA-nya ini 49,9 persen. Ini mungkin dalam sejarah kali, belum pernah terjadi ini ya. Sementara itu dari sisi investasi, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi masih mencatatkan investasi terbesar mencapai 144 triliun rupiah. Disusul listrik, gas dan air 102 triliun rupiah. Kemudian industri logam dasar, barang logam dan bukan mesin dan peralatannya 94,8 triliun rupiah. Sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran 76,4 triliun rupiah ditambah konstruksi sebesar 71 triliun rupiah. Sedangkan untuk provinsi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah investasi terbanyak yaitu 120 triliun rupiah, disusul DKI Jakarta 95 triliun rupiah, Jawa Timur 78 triliun rupiah, Banten 62 triliun rupiah, dan Jawa Tengah 50 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, IDX Channel. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kevas Defander, praktisi pasar modal. Ya, Mas Kevas, baru saja kita informasikan berita positif tentunya bagi dunia investasi di Indonesia. Di tahun 2020 sudah mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dari beberapa sektor juga yang tadi sudah disampaikan, cukup menarik. Apakah ini juga bersinggungan dengan pasar modal nantinya? Bersinggungan sih bisa dijadikan ada hal-hal yang bersinggungan juga ya, karena kan iklim investasi tentu berkaitan juga dengan pasar modal, apalagi namanya juga sudah penanaman modal. Jadi sentimen itu tentu baik. Dan tentu dari penanaman modal yang begitu besar, yang dilakukan oleh BKPM, baik itu melalui asing, melalui yang dalam negeri, itu banyak sekali multiplier efeknya, Mas. Seperti dengan tercatat ya, kan dengan adanya investasi penanaman modal ini bisa membuka lapangan pekerjaan hingga jutaan orang. Jadi lapangan pekerjaan yang semakin terbuka, kemudian pendapatan semakin meningkat, itu multiplier efeknya besar sekali. Nah, jadi tentu dari sektor, meskipun ini direct investment ya, maksudnya kalau GDP itu kan ke bagian investment ya, tapi ini juga bisa membus nanti konsumsi kita, karena kan masyarakat itu sangat banyak dampaknya, kena dampaknya gitu, seperti itu Mas. Baik, berarti kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, data-data makro ekonomi Indonesia sebenarnya on the track begitu ya, untuk menuju proses pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19, apakah ini menjadi suatu momen yang pas juga nih, meskipun indeks harga saham gabungan secara valuasi, kalau banyak analis sudah mengatakan cukup mahal, sehingga sebaiknya relaksasi dulu. Tapi Anda melihat bagaimana dengan sentimen dari data-data secara makro, secara fiskal, begitu yang mendukung bahwa pemulihan ekonomi ini tinggal melangkah lebih jauh lagi begitu Mas. Oke Mas, kalau untuk yang data realisasi penanaman modal yang melabui ekspektasi ini mungkin sudah agak di belakang gitu ya. Jadi rasa sentimennya mungkin sudah nggak terlalu banyak lagi dirasakan oleh pala peraku pasar yang ada di pasar modal gitu. Justru kita mungkin akan menunggu dengan adanya realisasi yang lebih besar di tahun 2020 pencapaian bagus, what's next di tahun 2021, apa fokusnya gitu. Karena kan kita melihat 2020 semuanya bagus ya, semuanya menang sektor yang diuntungkan. That's what's next di tahun 2021. Ini yang lebih investor antisipasi ya, ketika ada pengumuman, oh sepertinya iklim investasinya mau diarahkan ke industri tertentu, misalnya infrastruktur atau apa gitu ya, kita nggak tahu juga. Nah itu yang nanti akan menjadi sentimen yang lebih kuat sih Mas. Itu dia. Kita tahu juga kan dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah juga masih terus mencari dana segar begitu untuk menopang pembangunan infrastruktur tadi, ataupun kita tahu ada SWF juga, Sovereign Wealth Fund yang sudah dibentuk begitu dan lainnya juga cukup besar. Apakah ini bisa menjadi pendorong juga? Meskipun kita tahu ini lebih kepada partnership antara negara-negara yang akan berinvestasi di Indonesia. Tentu untuk jangka panjangnya ini sangat berefek bagus sekali Mas, karena dana-dana yang masuk itu begitu besar gitu ya, emiten atau perusahaan itu punya keyakinan bahwa ada partner yang akan dituju untuk dalam rasa mencari modal tambahan gitu, dari yang diputuhkan oleh perusahaan. Jadi secara jangka panjang tentu ini hal yang sangat baik. Akan tetapi jangka pendeknya ini yang perlu kita cermati atau kita perlu berhati-hati sedikit ya, karena kita cukup melihat banyak fenomena ketika di mana ada, ya kita ada kenal istilah di pasar modal itu kan buy on rumor and sell on news ya. Dan kemarin juga sudah beberapa kan seperti lihat saham-saham farmasi gitu ya, yang sudah mulai cukup berguguran harga sahamnya gitu ya. Jadi justru adanya berita SWF yang semakin jadi ini, justru teman-teman harus agak berhati-hati menurut pandangan saya ya Mas ya, untuk jangka pendeknya. Tapi kalau untuk jangka panjang saya agree sekali bahwa ini masih prospek yang bagus sekali untuk ke Indonesia ke depannya. Sektor-sektor apa yang menurut Anda ini masih cukup seksi dicermati oleh para investor di tengah pergerakan indeks yang juga masih mengalami tekanan jual? Apakah tadi sektor yang bersinggungan dengan investasi, tadi sudah disampaikan ada perumahan, kawasan industri, perkantoran, kemudian juga ada konstruksi, apakah bisa menjadi pilihan investasi selain transportasi, kemudian telekomunikasi yang sudah diberikan? Oke, kalau untuk peluang investasinya menurut saya Mas, kalau saya melihat harga yang saham yang lagi senang murah dan belum terlalu banyak bergerak, tapi diuntungkan juga dengan pemulihan ekonomi adalah dari sektor konsumsi. Meskipun sektor konsumsi ini mungkin pergerakannya nggak terlalu menarik ya, nggak terlalu seksi karena pergerakannya lambat lah atau segala macam, tapi banyak sektor konsumsi ini yang consumer goods maksud saya itu yang harganya masih lumayan menarik gitu ya. Kalau saya melihat ada salah satunya itu Indofood ya, ICBP itu masih punya fundamental yang kuat, harga masih menarik dan secara jangka panjang ini juga masih baik gitu. Oke, kita akan ulas emiten-emiten apa saja yang berbeda di dalam sektor konsumsi di segmen berikutnya Mas Kevas, kita akan jeda dulu sebentar. dan pemirsa kami akan kembali sejadal berikut ini. Terima kasih.